Intro Kenyamanan bus Transjakarta sebagai moda transportasi massal bagi warga ibu kota semakin berkurang Sejumlah penumpang mengeluhkan buruknya fasilitas yang disediakan bus per jalur khusus ini Dari mulai kerusakan armada hingga keamanan para penumpang Tim Detik TV sempat mengelusuri bus Transjakarta yang banyak dikeluhkan oleh warga tersebut Senin 20 April 2015 Dan seperti inilah tangkapan dan keluhan masyarakat terhadap bus yang dikelola PT Transportasi Jakarta Badan usaha milik daerah Provinsi DKI Jakarta itu Terus bongkunya juga kan yang sekarang-sekarang ini udah pada ini kan Udah pada apa sih, rewat gitu Iya biar bisa lebih nyaman aja Bagus sekali kalau memang ada penambahan ya Karena memang transportasi Transjakarta ini sangat membantu Kalau misalnya ada, saya sangat-sangat-sangat senang Terima sayangnya sekarang ini ada Transjakarta yang terutama yang abu-abu ya Yang tadi saya naik itu, itu kondisinya udah Saya aja naik terus terang agak ngeri ya Ya harapan saya tentunya pertama busway diperbanyak Ya karena sangat membantu sekali bagi Apa namanya Orang-orang yang biasa menggunakan kendaraan umum Busway itu kan kalau kita menggunakan kendaraan Jakarta itu kan Selain cepat, aman, dan murah Jadi kalau bisa diperbanyak Terutama untuk rute-rute yang memang banyak ya penggunanya Dari sisi keamanan, safety Untuk abu-abu bisa dikatakan sangat parah sekali Terbukti dengan tidak adanya palu untuk pemecah kaca Sementara untuk yang orange bisa ditemukan palu pemecah kaca Intinya adalah mengingat Transjakarta Transjakarta ini adalah transportasi massal yang sangat diunggulkan oleh Pemprov DKI Diharapkan Pemda bisa merawatnya dengan baik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memang sudah dengan sangat tegas mengawasi banyaknya bus-bus kurang layak Namun tetap dipaksakan beroperasi Salah satunya ialah dengan mengawasi ketat agen tunggal pemegang merek sebagai penanggung job service Melalui sistem pengawasan berkala terhadap APTM itu Sudah seharusnya pengguna mendapatkan kenyamanan dalam memanfaatkan armada bus Transjakarta Terima kasih telah menonton!